Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Rusto Media Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara instalasi program Topco Epos 4 Ini untuk edisi terbaru ya, Final Edition Bagaimana cara instalasinya, yang pertama kita harus menunggu paket datang Paket ini berupa CD Box seperti ini Dan kalau kita buka, nanti dia masih cycle ya Ada cycle nya nanti kalau tidak ingin dipotokkan serial number nya Nanti kita buka, nah disini ada CD nya CD developer dan disini ada panduan instalasinya Serta untuk bagaimana cara aktifasinya itu ada di kertas ini Nanti akan dapat serial number itu seperti ini di atas Ini saya blur ya, ibaratnya saya tutupin Karena ini sudah punya orang lain Nah disini, untuk original nya itu ada lesen seperti ini ya Nah ini bukan di gosok, tapi ini lesen saja Nah serial nya itu nanti di sini, serial number nya itu berupa huruf ya Huruf kapital Nanti di atas belakang ini ada huruf Oke kita ambil saja, pertama-tama CD nya Terus ada beberapa pertanyaan dari customer Gimana cara install Kita tidak punya CD room ya Itu tenang saja, tidak usah khawatir Itu ada file download nya ya Via website, via website, nanti kita cantumkan di bawah Website kita dan developer dan serta video cara instalasinya via website Jadi kalau Sobat AIPOST membutuhkan trial atau percobaan ya Itu bisa download via website tersebut Ini kita masukkan Oke kita tunggu beberapa Oke kita kedopungin dulu Nah disini sudah terbaca ya DVD nya Disini kita buka saja file nya Yang ini ya Kita buka Nah yang perlu dicatat Yang kalian install itu hanya Dotnet Ya ini ya Dotnet FX40 Ini untuk dotnet framework nya Buat service database nya Lalu ada IPOS 4.0.3 Ini database detektor Nah ini untuk database nya Kalian juga wajib install nih Lalu ada IPOS nya IPOS 4 nya Nah ini setup IPOS 4.0.6.0 Nah ini kalian install juga ini Jadi 3 ini penting ya Berarti catat Pertama kita install dotnet nya Kalau belum punya dotnet Kalian bisa install dotnet nya Kalau sudah Ya kita lanjut Install IPOS 4 database nya Nanti instalasi nya seperti ini Kalau ini saya sudah ada Microsoft nya ya Tandain seperti ini Ini sudah ada Microsoft nya Kalau belum ada nanti tinggal klik ICAP aja Checklist di kotak sini di bawah Nanti tinggal di continue Itu dia akan Menginstall sendiri Dengan sendirinya Kalau sudah close Maka kita masuk ke database ini Double klik kiri Pada database nya Kita tunggu ya Beberapa menit Nah disini akan ada muncul pop up Selamat datang di program instalasi database Maka kita klik lanjut pada button di bawahnya Disini ada lokasi instalasi nya Kita mau taruh dimana database nya Itu sebuah IPOS tentukan sendiri Untuk default nya ada di C Disini nanti ada IPG SQL Nama file database nya Lalu kita install Biarkan ya Menunggu prosesnya Sampai selesai P później Sampai selesai Sampai selesai Trus Sampai selesai Ad altro Set Sesem Nah setelah selesai akan ada muncul pop-up juga menutup instalasi program database maka kita klik button selesai saja setelah sudah penginstalan database kita akan melakukan penginstalan programnya yaitu set-up IPOS 4-nya double-klik kiri pada mouse yang menunjukkan set-up IPOS 4 jika sudah muncul pop-up instalasi maka kita bisa membaca ketetuan pengguna dan aktifasi sampai sini lalu kita bisa klik button lanjut di sini untuk lokasi instalasi programnya sobat bisa tentukan sendiri untuk defaultnya seperti ini ya ada di program file pdc program file 86 bit pada file program kreatif dan file program IPOS 4.0 kita bisa klik button lanjut untuk melanjutkan proses instalasi disini saya sudah menginstalnya sebelumnya ya maka kita lanjutkan saja yes kalau belum nanti tidak akan ada pop-up seperti ini sini untuk nama foldernya kita klik lanjut saja ini klik lanjut lagi lalu kita klik button pasang disini kita juga harus menunggu proses instalasinya proses instalasi ini memakan waktu tergantung dari spesifikasi komputer yang sobat IPOS pakai selesai kalau speknya tahun lama ya pentium maka agak lama prosesnya disini sudah selesai kita bisa checklist atau unchecklist ya gue jalankan kita klik selesai nah untuk instalasinya seperti ini saja ya di sini sudah muncul perubahan top air pesempatnya nah ini bisa klik kanan tanas administrator 4.0.0.6.0 ya yang tadi kita install program ini sudah dibuka sebanyak 13 kali kenapa ini sudah dibuka karena tadi adalah file instalasi saya sebelum saya menghapus instalasinya jadi datanya belum saya hapus maka masih ada tercatat oke untuk tutorial instalasinya sampai sini saja next pantau terus video tentang IPOS 4 ini jangan sampai ada yang di skip karena video ini sangat penting ya untuk membahas IPOS 4 like video ini jika bermanfaat tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel kami dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami sekian terima kasih 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 terima kasih